Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas klub Italia siap rekrut 2 bintang baru timnas Indonesia ini Jika sukses promosi ke seri A musim depan Siapa saja profil 4 keeper keturunan yang dibidik masuk timnas Indonesia Ketua Umum PSSI Erik Thohir memberi sinyal positif Rencana memanggil penjaga gawang keturunan Indonesia Emil Audero Mulyadi Namun, ia tak ingin memaksa sang pemain untuk menjadi warga negara Indonesia Dengan bertambahnya Emil PSSI kini sudah memiliki 4 penjaga gawang untuk membela timnas Indonesia Berikut profil 4 calon keeper squad Garuda 1. Maarten Paes Dikutip dari Transfermarkt Maarten Paes pesepak bola asal Belanda Yang bermain untuk klub divisi pertama Liga Amerika Serikat, Dallas Ia bergabung sejak 2022 dengan kontrak hingga tanggal 31 Desember tahun 2025 Keeper berpostur 192 cm ini Lahir pada tanggal 14 Mei tahun 1998 di Naimehen, Belanda Ia memulai karir di Akademi VV Union pada 2012 Ia pindah ke NEC pada 2015 Pada 2018 Pada 2018, Maarten bergabung dengan Akademi Utrek U21 Setahun setelahnya dia promosi ke tim senior FC Utrek bersama FC Utrek Dia telah bermain sebanyak 48 kali dan telah melakukan 12 clean sheets atau nirbobol Selama hampir bermain 3 tahun di klub Liga Belanda Maarten pindah ke Major League Soccer di Amerika Serikat Maarten bergabung dengan klub Liga Amerika Dallas pada 2022 Di sana, ia bermain sebanyak 70 kali dan telah melakukan 17 clean sheets Maarten Paes tercatat pernah menjadi bagian skuad Belanda U19 Untuk Piala U19 Eropa UEFA 2016 dan Piala U19 Eropa UEFA 2017 Maarten Paes juga bermain untuk timnas U21 Belanda dalam kualifikasi Piala Eropa U21 2021 2. Cirrus Margono Dikutip dari transfer mag, Cirrus Margono lahir di Mount Kisco, New York Pada tanggal 9 November tahun 2001 Saat ini aktif bermain di kompetisi Yunani bersama Panathinaikos B sejak bergabung pada 2021 Keeper berpostur 190 cm ini telah bermain sebanyak 17 kali di divisi kedua Liga Yunani Atau Super League 2 dengan catatan 3 kali clean sheet dan 24 kali kebobolan Ia menekuni minatnya sejak bermain untuk klub sepak bola di SMA Sleepy Hollow, New York Setelah lulus pada 2019, ia melanjutkan pendidikan di University of Denver sebelum pindah ke University of Kentucky Ia bermain di kompetisi mahasiswa saat masih di kampus itu masing-masing Cirrus Margono juga pernah berlatih di Akademi Inter Milan Meskipun hanya sebentar dan tak mendapat kontrak Pada 2021 Cirrus Margono bertemu dengan Maarten Arts Dibimbing oleh Maarten Arts Cirrus Margono kemudian bergabung dengan Panathinaikos B yang berkompetisi di divisi dua Yunani 3. Emil Audero Mulyadi Dikutip dari Transformat Emil Audero Mulyadi Pesepak bola asal Italia yang bermain sebagai penjaga gawang di klub seri A Sampdoria Pemain dengan tinggi 192 cm ini lahir pada tanggal 18 Januari 1997 di Mataram, Indonesia Meski lahir di Indonesia, Emil tumbuh di Cumiana, Italia sejak keluarganya pindah pada 1998 Emil memulai karirnya dengan menimba ilmu pada Akademi Sepak Bola Cumiana Pada 2008 Emil memutuskan bergabung ke Akademi Sepak Bola Juventus Bersama Juventus, Emil tercatat bermain di kelompok umur U17, U19 dan tim utama Juventus Selama dua tahun membela skuad utama Juventus Emil hanya mencatatkan sebanyak satu pertandingan dengan catatan kebobolan satu gol Pada 2017, Emil menjalani masa peminjaman di Venezia FC dengan berhasil mencatatkan sebanyak 39 pertandingan 41 kebobolan dan 14 pertandingan tanpa kebobolan Setelah itu, Emil kembali dipinjamkan ke klub Italia lainnya, yakni Sampdoria Berkat performa apliknya, Emil direkrut secara permanen oleh Sampdoria pada tanggal 26 Februari tahun 2019 Bersama Sampdoria, Emil mencatatkan 38 laga tanpa kebobolan dari 169 pertandingan Di level tim nasional, Emil menjadi langganan tim kelompok umur Italia sejak U15 hingga terakhir U21 4. Daniel Klein Melansir dari Transfermarkt, Daniel salah satu pemain keturunan Indonesia yang merumput di Liga Eropa Ia tercatat sebagai penjaga gawang klub Liga Jerman, FC Sandhausen Ia terdaftar sebagai pinjaman dari klub FC Augesburg sejak tanggal 1 Juli tahun 2023 hingga tanggal 30 Juni tahun 2024 Pemain berpostur 191 cm ini lahir di Heidelberg, Jerman pada tanggal 13 Maret tahun 2001 Ibunya Daniel diketahui berasal dari Pulau Bali yang menikah dengan pria keturunan Jerman dan kemudian pindah ke negara tersebut Daniel merupakan jebolan Akademi Hoffenheim Dia tercatat pernah membela tim cadangan Hoffenheim yang dikenal dengan nama Hoffenheim 2 Pada Juli tahun 2021 dirinya direkrut oleh salah satu tim dari kasta tertinggi Liga Jerman atau Bundesliga Yakni FC Augesburg FC Augesburg kemudian meminjamkannya kepada tim kasta ketiga Liga Jerman Yakni SV Sandhausen Bersama Sandhausen, Daniel telah mengemas tiga penampilan Dirinya juga tercatat dalam skuad muda tim Nas Jerman sejak usia U15 Bersama skuad muda tim berjuluk Der Panzer tersebut Daniel Klein tercatat menjadi bagian hingga tim Nas Jerman U19 Bersama skuad tim Nas Jerman U19 Dirinya mencatatkan dua penampilan Klub Italia yang saat ini bermain di seri B Komo 1907 Dikabarkan tertarik untuk merekrut dua penggawa baru tim Nas Indonesia Jika mereka berhasil promosi ke seri A musim depan Dua pemain yang baru saja bergabung dengan tim Nas Indonesia itu Berhasil menarik minat Komo 1907 Yang memiliki peluang besar untuk bisa bermain di seri A musim depan Pasalnya, tim yang berasal dari provinsi Komo Italia itu memiliki kedekatan dengan Indonesia Komo dimiliki perusahaan Indonesia Yakni grup Jarum yang dipimpin oleh Michael Hartono dan Robert Budi Hartono Diketahui kalau sejak tahun 2019 silam Jarum grup mengakuisisi saham mayoritas dari klub Komo 1907 Maka tak heran jika nama dari Komo 1907 tidak asing di telinga pecinta sepak bola Indonesia Pada musim ini, Komo 1907 memiliki peluang besar untuk bisa bermain di seri A musim depan Komo 1907 saat ini berada di peringkat kedua klasemen Dengan torehan 67 poin dari 34 pertandingan yang sudah dijalani Hal itu diraih dari 20 kemenangan 7 hasil imbang dan juga 7 kekalahan sepanjang musim ini Mereka terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen Parma Dan unggul 3 poin dari Venezia di peringkat ketiga Jika berhasil promosi ke seri A musim depan Komo dikabarkan tertarik untuk merekrut dua penggawat timnas Indonesia Dua pemain itu adalah Jay Izes dan juga Tom Haye yang baru saja mendapatkan status WNI mereka pada bulan Maret kemarin Jay Izes dan Tom Haye dinilai sebagai dua pemain di timnas Indonesia yang layak untuk bersaing di kasta tertinggi sepak bola Eropa Pasalnya, Jay Izes dan Tom Haye merupakan dua pemain dengan nilai pasar paling tinggi di dalam skuad timnas Indonesia Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya Comment, like and sabre agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya